bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada berita sampai ke saya dan saya diminta pendapat juga ini saya akan berpendapat juga ya kawan saya bacakan dari media online makasar.terkini.id dengan judul netizen tantang Niko siralahi buktikan cuitan soal wanita Kalimantan dijual ke Cina jadi budak seks Hai netizen di media sosial menantang aktivis Niko siralahi terkait cuitannya yang menyinggung wanita Kalimantan parahnya Niko siralahi menyebut bahwa wanita Kalimantan dijual ke Cina untuk dijadikan duksek pernyataan tersebut langsung disemprot oleh sejumlah netizen Halo saya Dayak dan saya tantang anda datang ke Kalimantan untuk membuktikan cuitanmu semua biaya saya tanggung dengan catatan apabila cuitan tidak terbukti saya akan ambil tindakan sesuai dengan adat kami masyarakat Dayak silahkan DM saya tulis akun Kentir Suloyo cuitan tersebut juga mendapat seluruh tanpa lihat media sosial Yusuf Muhammad melalui akun Twitternya Yusuf menyebut Niko siralahi sebagai orang yang mengerikan atas pernyataan tersebut ia bahkan menyebut sosok Niko akan semakin liar jika dibiarkan ngeri sekali orang ini makin dibiarkan dan makin liar kritik Yusuf Muhammad sebagai keterangan Twitter seperti dikutip via suara kom Kamis 27 Januari 2022 tak sampai dikutip Yusuf juga menandai sejumlah akun agar Niko diprotes akibat pernyataan mengenai wanita Kalimantan tersebut diantaranya adalah akun Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri Divisi Humas Polri dan Pakak Dayak untuk diketahui Niko siralahi kerap kali menyindir orang-orang yang berdemo terkait pernyataan kontroversial Edi Mulyadi yakni Kalimantan dianggap sebagai tempat jim buang anak ia menyindir pendemo karena dinilai vokal menanggapi hal tersebut tetapi bungkam dengan persoalan lain yang berada di Kalimantan permasalahan lain yang dimaksud Niko adalah penerbangan hutan sampai kasus anak-anak yang meninggal di bekas galian tambang tas sampah disitu disitu Niko juga menyinggung seorang wanita Kalimantan yang dijual ke Cina untuk dijadikan daksek menurutnya sejumlah persoalan itu pantas mendapatkan perhatian luas juga seperti pernyataan Edi Mulyadi saat hutan ditebang banjir merendam rumah warga kurang lebih sebulan perempuannya dijual ke Cina untuk dijadikan beks anak-anak para mati tenggelam di bekas galian tambang kalian pada dimana cuit Niko silalahi tapi saat ada yang mengatakan tempat ini memang anak kalian demo sebenarnya kalian siapa lanjutnya Niko sendiri dalam cuitan tersebut memang tidak menjelaskan wanita mana yang dimaksud walau begitu dalam cuitan sebelumnya Niko menyinggung puluhan wanita Kalimantan yang menjadi korban perdagangan ia menjelaskan kasus wanita wanita Kalimantan yang dijadikan budak di Cina dilakukan dengan modus dijanjikan akan dinikahi korban kasus itu menurut Niko mencapai puluhan wanita Kalimantan dulu ada perdagangan manusia ke Cina dalam modus dikawini untuk dijadikan budak korbannya puluhan perempuan dari Kalimantan kemana para Cebon King ah tidak pantas saya sebutin ya nama-namanya kata Niko silalahi karena ini kalimatnya kalimat jorok jadi saya tidak baca kawannya ah kangen dengan kawan-kawan di Kalimantan yang gerilya membongkar kejahatan kemanusiaan di sana bebernya ada pun cita Nisuk Mansur yang menyemprot Niko silalahi telah mendapatkan atensi warganet hingga berita ini dipublikasikan cuitan tersebut sedikitnya telah mendapatkan 700 retweet dan 1300 tanda suka warganet juga membanjiri kolom komentar cuitan Yusuf dengan beragam pendapat banyak yang mendukung kritikan Yusuf dan mengecam perintah Niko mengenai perempuan yang dijual ke Cina bahkan tidak sedikit yang meminta Niko ditangkap klik atuhlah at cci polri at difumas polri provokator model siku Niko ini jangan dibiarin semakin liar begitu bisa jadi pemwaktu yang efek damagiknya besar di masyarakat masa harus tunggu kejadian yang ditindak jangan takut dan ragu Pak Ed Listio Sigit P segera amankan desak warganet saya mendukung perbedaan pendapat dalam pandangan politik tapi harus punya etika data dan fakta kritiklah pemerintah dengan cerdas rakyat akan mendukung orang ini sudah tidak punya spirit dan etika dalam kebebasan nomor pendapat atau hak politik kritik warganet begitulah Niko Sidalahi kalau ngitwit asal mak asal mangap sekolah sama sekolah cuman sampai pintu gerbang penobangan hutangkan paling banyak di era jaman SBE kenapa dicampur adukkan dengan kasus pengginaan di Kalimantan kan itu terlalu namanya kecam warganet fitnah orang ini sungguh keterlaluan suruh dia buktikan kalau tidak ada faktanya orang ini harus segera diamangkan saat seperti ini hanya jadi parasit di NKRI polisi harus berani tegas Ed Listio Sigit P tambah yang lain nah demikian saudaraku yang saya bacakan terkait berita ini saya mengikuti perjalanan aktivis saudara Niko Sidalahi saya lihat semangat dalam menyampaikan kebenaran dalam menyampaikan aspirasi saya lihat semangat memang luar biasa ya sangat luar biasa dalam menyampaikan aspirasi atau kritikan pemerintah luar biasa saya sangat senang namun di sini saya melihat ada kata kalimat yang memang tidak harus dipublikasi karena kalimat ini bisa menjadi masalah lagi di negeri ini nampak masalah terkait masalah perempuan ya kan Hai anak yang dibilang jual perpenjadikan apa akhirnya kan ini ramai apalagi masalah perempuan Hai nah mudah-mudahan apa yang minta oleh netizen yang dari Kalimantan itu bisa dibuktikan mungkin kalau bisa dibuktikan mungkin tidak berlanjut tapi kalau tidak bisa dibuktikan nah ini masalah baru lagi Hai jadi saudara-saudara aku kepada rekan-rekan aktivis ya saya ini juga semi-aktivis lah saya juga aktivis lah ya kan saya jadi aktivis juga sebenarnya ini karena suka juga mengkritik pemerintah suka Hai hampir semua pejabat saya kritik Hai cuman saya menghindari kalimat-kalimat yang sekiranya kalimat itu dapat menyinggung ah banyak orang ya Hai mungkin yang kita sampaikan itu adalah suatu fakta atau kenyataan atau mungkin benar menurut kita tapi yang mendengar belum tentu terima atau belum memahami Hai ini ramai lagi nih Hai jadi nambah-nambah ya Hai ayo ayam masih berjuang ayo kita terus berjuang Hai menyampaikan aspirasi menyampaikan kritikan syukur-syukur kita berikan solusi tapi saya ajak kepada saudara-saudara aku agar perhatikan dalam menyampaikan sesuatu kritikan atau apapun masukkan hindari kalimat-kalimat yang sekiranya itu bernada kebencian hinaan cacian makian merendahkan Hai ya harapan saya mudah-mudahan ini tidak tidak membesar kawan ya tidak membesar tapi ini sudah kita mulai lagi aneh-aneh begini ya kita doakan saudara kita aktivis ya Niki sedalahi semoga diberi keselamatan Hai berkahi umur yang panjang dan dimurahkan lejekinya dari tempat yang halal dari dari tempat yang halal dan banyak ya kita doakan dan semoga ini tidak merempit kemana-mana ya sekali lagi saya berpesan kepada sahabatku siapapun yang ingin menyampaikan kritikan aspirasi atau pesan kepada siapapun agar betul-betul menghindari suatu kata atau kalimat yang sekiranya itu bisa menyinggung seseorang atau sekelompok orang atau semakin yang lebih besar lagi Hai ini kawan ini hanya pesan saya dan untuk diri saya sendiri juga ya sekali lagi mudah-mudahan ini tidak berkembang luas ya dan kalau memang ini suatu kehilapan kegeliruan mudah-mudahan Niko silalahi juga mau minta maaf terkait yang sudah disanggai ini oleh dari netizen maupun dari ada disitu dari suku daya Kalimantan saya juga doakan semoga Kalimantan ke depan ya semakin maju semakin mantap karena sumber daya alamnya cukup-cukup banyak terima kasih kawan tetap jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita merdeka Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh